Halo Sobat Data, dalam video ini kami akan menjelaskan mengenai statistik kota Jakarta Timur. Bahasan kali ini tentang kesejahteraan masyarakat. Berikut indikator-indikatornya. Jakarta Timur Dengan ketinggian wilayah 16 meter di atas permukaan air laut. Kota Jakarta Timur berbatasan dengan kota Jakarta Pusat dan kota Jakarta Utara di sebelah utara, kota Bekasi di sebelah timur, dan kota Bogor di sebelah selatan. Di pinjau dari usaha peningkatan sumber daya manusia, kota Jakarta Timur memiliki rata-rata lama sekolah 11,52 tahun pada tahun 2016, dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 11,6 tahun. Artinya, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 12 tahun, setaraf dengan SMA atau SMK. Untuk harapan lama sekolah, tahun 2016 harapan lama sekolah sebesar 13,2 tahun, dan pada tahun 2017 naik menjadi 13,26 tahun. Hal itu berarti, tahun 2017 anak usia 7 tahun memiliki peluang sekolah hingga jejang D1. Walaupun demikian, angka buta huruf justru mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 tercatat 0,26 persen penduduk yang buta huruf dan naik di tahun 2017 menjadi 0,38 persen. Indeks pembangunan manusia dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Indeks pembangunan manusia Jakarta Timur menuduki peringkat kedua di DKI Jakarta, yaitu sebesar 81,61. Menurut data Susana setahun 2018, jumlah penduduk Jakarta Timur sebanyak 2,89 juta jiwa, dengan 1,46 juta laki-laki dan 1,43 perempuan. Kota Jakarta Timur merupakan wilayah dengan penduduk terbesar di DKI Jakarta, yang kepadatan penduduknya mencaya 15,39 ribu per kilometer persegi. Apabila dilihat dari piramida penduduknya, didapatkan seks rasio sebesar 102, yang artinya, di setiap 100 pasang laki-laki dan perempuan, terdapat 2 orang laki-laki yang tidak memiliki pasangan. Penduduk Jakarta Timur bertambah 134 orang perharinya, dan setiap jamnya, penduduk Jakarta Timur bertambah sebanyak 6 orang. Dilihat dari bidang kesehatan, pada tahun 2017, sebanyak 23,91 persen penduduk Jakarta Timur mengalami keluhan kesehatan, dengan presentase perempuan lebih besar dari laki-laki, yaitu sebesar 24,28 persen, sedangkan laki-laki hanya 23,55 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk perempuan lebih banyak mengalami keluhan kesehatan dibandingkan penduduk laki-laki. Di tahun 2017, rasio ketergantungan penduduk Jakarta Timur adalah 43,2 persen. Hal ini berarti, dari 100 orang usia produktif, mempunyai tanggungan sekitar 42-43 orang usia tidak produktif. Jumlah PNS di Jakarta Timur Menurut data SUSENAS 2018, sebanyak 18,460 orang. Jika dilihat menurut golongan, pendapat 156 untuk golongan 1, 2,667 untuk golongan 2, 8,034 untuk golongan 3, dan 7,603 untuk golongan 4. Dari segi ketenaga kerjaan, penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama yang paling banyak terdapat di sektor jasa kemasyarakatan, yaitu sebesar 29,60 persen, sedangkan yang paling sedikit terdapat di sektor pertanian, yaitu 0,32 persen. Menurut data Angkatan Kerja Penduduk Jakarta Timur tahun 2017, terdapat 1.269.718 orang yang termasuk Angkatan Kerja. Sebesar 92 persen penduduk bekerja, dan 8 persen penduduk menganggur. Jika dilihat menurut jenis kelamin, perempuan lebih banyak bekerja dibandingkan dengan laki-laki, dengan persentase 67 persen dibanding 33 persen. Menurut Indikator Kemiskinan Jakarta Timur, pada tahun 2016, terdapat 91.370 orang penduduk miskin, dan naik menjadi 95.670 orang di tahun 2017. Hari ini berarti, 1 dari 33 orang penduduk di Jakarta Timur tergolong miskin. Oke Sobat Data, itu tadi bahasan mengenai statistik kota Jakarta Timur. Semoga bermanfaat bagi kalian semua ya. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa like, komen, dan share video ini. Bye-bye!